Dewi Persik atau sering disebut DP merupakan penyanyi dangdut kelahiran tahun 1985. Sosok DP akhir-akhir ini menimbulkan sensasi dan kontroversi salah satunya polemik dengan ketua RT, malkan terkait penitipan sapi kurban. Perseteruan dengan ketus RT semakin memanas dan menjadi kies ketika keduanya dipertemukan yang berujung panjang dan DP tak segan-segan untuk membawanya ke jalur hukum. Karena hal inilah netizen merasa risih dan tidak suka kepadanya bahkan ada yang membuat tagar boykot Dewi Persik pada kolom komentar di postingannya. Penyanyi asal Jember itu ternyata melihat dan mengetahui bahwa banyak netizen yang menginginkannya di boykot dari semua acara di televisi Indonesia. Dewi Persik menanggapinya dengan cukup sombong pada sebuah video yang dibagikan oleh akun viral underscore celeb. Ada yang bilang gue boykot lu atau apalah-apalah-apalah ya kalau gue gak bisa di TV gue mah bisa nyanyi di mana-mana, duitnya aja ada terus gimana dong, ujarnya. Postingan ini langsung mendapat banyak kecaman atau dicap sombong oleh para netizen yang melihatnya, sombongnya semakin menjadi subhanallah, ujar komentar Efilia, jangan sombong, tulis komentar asmara, jangan menggiring opini Minbak DP hanya menjawab. Kalaupun boykot haruslah kuat alasaannya seperti pelaku KDRT, banyak yang komen boykot-boykot tapi gak terrealisasikan capek mereka sendirikan. Tulis komentar Oca, Dewi Persik beberapa waktu lalu sempat memamerkan mobil baru seharga RP3, 7 miliar di program, pagi-pagi ambiar. Segala fasilitas mewah dan canggih dari mobil tersebut pun ditunjukkan dalam video itu. Ternyata, hal tersebut membuat banyak warganet menghujat Dewi Persik. Ia disebut sebagai orang kaya baru atau OKB karena memamerkan mobil baru yang sangat mahal itu. Melalui akun Instagram Dewi Persik 9, pedangdut 37 tahun itu membagikan video reaksinya saat disebut OKB oleh warganet. Dewi Persik melakukan siaran langsung saat sedang menyantap makan siang sederhana. Awalnya ia tertawa saat membaca komentar yang menyebutnya OKB, kemudian ia mengiakan hal tersebut. Sebenarnya dari dulu aku gak mau pamer ya, cuma yaitu tadi, teman-teman aku tuh di, pagi-pagi ambiar, langsung syuting bikin konten. Aku gak mau bikin konten dari dulu, jelas mantan istri Aldi Tahar ini. Menurutnya, jika ingin pamer harta sudah dari dulu ia membuat konten sendiri di Youtube. Dewi Persik kemudian menyebutkan bahwa dari dulu ayahnya tak mau ia jadi artis. Ia juga menunjukkan foto ayahnya yang memakai seragam polisi. Kalau kamu bilang aku OKB, kamu harus tanya di kampung kudah, di Jember, lanjutnya. Salah satu warganet mengungkapkan bahwa orang yang menyebut Dewi Persik OKB adalah anak yang baru lahir. Benar, jawab Dewi Persik. Yang bilang OKB tuh tahun berapa lahirnya ya? Tanya Dewi Persik. Dewi Persik Maha gak pernah rental-rental mobil. Mobil di pemerin aja karena pagi-pagi ambiar, kalau gak Maha ogah, lanjutnya. Sementara itu, unggahan ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 120 ribu kali di Instagram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.